Intro Akademi Bulutangkis Malaysia, ABM, meminta dua pasangan andalan mereka, Haon Sia dan Sohoi dan Perlitan serta Tina Amuali Taren, untuk kembali menemukan semangatnya bermain bulutangkis. Hal tersebut dilakukan ABM menyusul penampilan buruk yang mereka tunjukkan pada gelaran Malaysia Open tahun 2023. Kegagalan para wakil Malaysia di edisi kali ini buat tatatan bulut bagi Tuan Rumah. Pasalnya, tahun ini merupakan pertama kalinya sejak tahun 2015 Tuan Rumah tak memiliki wakil di partai final. Pasangan Awan Sia dan Sohoi menelan pil pahit setelah tersingkir di babak kedua. Mereka dikalahkan pasangan Tina, Liu Jian dan On Yuan Shi. Hasil itu jadi tampangan khas untuk sang juara dunia. Nah, pasalnya sejak dipasangkan pada tahun 2017 selalu, mereka belum pernah berjaya di kandang sendiri. Tahun lalu mereka kandas di babak semifinal setelah dikalahkan pasangan Jepang, Tako Hoki dan Hugo Kobayashi. Sementara itu, juara Prancis Open tahun 2022, tanda Tina A prestasinya jauh lebih buruk, pasalnya mereka sudah kandas di babak pertama. Pasangan Bulgaria, Gabriela Stova dan Stephanie Stova jadi aktor yang membuat pasangan Tuan Rumah tersebut merana. Performa jepelok dua pasangan Awan Sia dan Sohoi serta Tina A dan Murali Tahan langsung mendapat perhatian khusus dari CEO ABM Maisel Chai dan Direktur ABM Dr. Tim Jonas. ABM menilai bahwa para pemain tidak bisa lari dari tanggung jawab dan bersembunyi dari kenyataan ini. Harus ada evaluasi besar-besaran yang dimulai dari masing-masing pemain, di mana mereka diminta untuk lebih percaya diri. Kita tidak bisa sembunyi, para pemain tidak boleh meragukan diri mereka sendiri. Ucap menjelecai, dikutip dari bolasport.com dari New Start Team. Karena mereka sudah mencapainya, mereka punya kapasitas dan kemampuan. Selain itu, ABM juga meminta agar pemainnya memiliki semangat juang yang tinggi dalam setiap pertandingan. Dikarenakan ekspektasi publik kepada mereka sangatlah tinggi, mengingat mereka saat ini masuk ke dalam jajaran pemain elit dunia. Teganganan akan ada karena Anda adalah juara dunia, Anda adalah peringkat 3 dunia, dan Anda adalah peringkat 6 dunia. Akan ada ekspektasi, ucap meselidia. Yang ingin saya katakan di sini adalah para pemain harus kembali ke masa ketika mereka pertama kali mengambil raket. Di mana kebahagiaan itu, di mana kegembiraan itu. Ini merupakan hak istimewa bermain untuk Malaysia, tidak semua dari kami memilikinya. Mereka perlu menemukan kesenangan itu, dan bukan tekanan ingin menang untuk ABM, para penggemar, atau siapapun. ABM meminta para pemainnya bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka capai dengan pemain yang lebih kontisten lagi. Konsistensi datang dengan keyakinan, kami sudah mencapai puncak, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kami mempertahankan, ucap meselidia. Kita semua memiliki tanggung jawab, dan kita harus berani menghadapi situasi tersebut. Ya sama seperti saya, jika saya memilih untuk menghindar dari media, dan tidak menjawab pertanyaan, maka saya tidak pantas berada di kursi ini. Kata menceli, menutup percakapan. Nah, Pak Mentor Lopas, tinggalkan juga kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini.